Sejumlah fakta dan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin terkuat. Belakangan, Farhad Abbas, selaku kuasa hukum Saka Tatal melaporkan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki terkait laporan palsu. Menurutnya, keterangan palsu tersebut berkaitan dengan para terpidana yang masih di dalam tahanan, termasuk Saka Tatal yang sudah dibebaskan. Menurut Farhad Abbas, jika semua hanya rekayasa dan arahan dalam penyidikan, maka terpidana layak dibebaskan. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi. Yang terjadi, kedelapan orang itu bonyok-bonyok semua. Lebih bonyok daripada mayat. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses. Kemudian jika ada kesalahan, diluruskan. Kita berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Eki, eh Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Perong, itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Artinya dulu ada sembilan, sekarang tinggal sembilan. Dulu sebelas, sekarang tinggal sembilan. Tinggal satu lagi yang belum. Menurut kami, kami tidak berpikir dulu sebelas jadi sembilan. Kalau perlu, sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu kerekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang dua. Kalau perlu, mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Terima kasih telah menonton!